Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, masuk menjadi trending topic di media sosial X. Sayangnya mayoritas komentar justru menyesalkan apa yang diperlihatkan Gibran dalam debat semalam. Selain hashtag debat Cawapres, top trend yang ramai dibahas mengkritik penampilan Gibran. Mulai dari kata bocah, bocil, mahkamah konstitusi, hilirisasi, hingga kalimat yang benar aja, yang mengerucut pada keheranan Cawapres Mahfud MD dengan pertanyaan yang diajukan Gibran. Komedian Ari Kriting ikut berkomentar, ia mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD, tetap menghormati anak muda-muda yang dianggap tidak menghormatinya. Berbeda lagi dengan sutradara Enes Prakasa, ia menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Zubairi menuliskan berdebat sengit, itu boleh, tapi tidak merendahkan orang lain, dengan bahasa tubuh, tidak sopan. Masih banyak komentar-komentar lain di media sosial yang mengkritik penampilan Gibran Raka Buming Raka usai debat Cawapres keempat semalam. Mulai dari dianggap kosong, hingga minta biarkan pengalaman yang membentuk diri untuk memunculkan potensi. Halo, selamat sore pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya, Syafah Adi Suryo. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi selama debat calon wakil presiden yang kedua kalinya diselenggarakan, lagi-lagi, Gibran Raka Buming Raka menggunakan taktik menyerang, bahkan Gibran tak segan menggunakan gimmick dalam menyerang dua pasangan lain. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari dimana ini jawabannya? Kok gak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang dakkaruan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Gini lho, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. Recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin, Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan Profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan akuran. Greenflation ini adalah greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran. Enak banget ya, Gus, ya. Jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Raka Bumingraka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon Wakil Presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon Wakil Presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter atau X saat debat Cawapres malam tadi. Menurut hasil analisis drone imprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 minggu malam. Hasil analisis drone imprit terhadap kicauan warganet di Twitter pada minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan, Gibran paling banyak disebut warganet. 60 persen pembicaraan warganet terhadap Gibran berisi kritik bernada negatif, sementara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar justru paling banyak mendapat sentimen positif. Menurut pendiri drone imprit, Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Raka Bumingraka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan Ainews melaporkan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon Wakil Presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Debat yang semestinya menjadi panggung adu gagasan diwarnai celetukan recehan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon Wakil Presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Bertumpuk masalah lingkungan yang darurat penanganan dan penyelesaian. Dinilai publik, tertutupi gimmick dan drama definisi berbagai istilah asing yang kembali dimunculkan oleh cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Bumingraka. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran? Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dituliskan. Enggak, tunggu. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan... Oke, greenflation ini adalah greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Pertanyaan Gibran terkait cara mengatasi inflasi hijau dijawab Mahfud dengan ekonomi sirkuler. Di momen inilah Gibran menunjukkan sikap yang dinilai publik tak santun dan tidak mengedepankan adab. Karena Gibran menyebut Mahfud tak paham konteks pertanyaan yang diberikannya. Merespons pernyataan Gibran, Mahfud MD menyebut enggan menjawab karena menilai jawaban Gibran ngawur dan recehan. Cara, silahkan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang enggak keharuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini lho. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. 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 Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga mendorator. Ini enggak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Enggak ada jawabannya. Terima kasih. Mahfud kemudian menanyakan Gibran terkait impor komoditas pangan yang masih dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini. Padahal pada debat Capres pemilu 2019 Jokowi berjanji berhenti mengimpor komoditas pangan. Mas Gibran saya menghormati Anda sebagai calon wakil Presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon Presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih Presiden. Ternyata kata Pak Prabowo 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Debat Cowa Pres pada minggu malam masih menyisakan ragam tanda tanya dan keresahan atas komitmen penanganan bertumpuk masalah lingkungan. Sudahkah para capres-cawa pres menunjukkan argumen yang bertaji dan solusi yang tepat sasaran untuk masalah lingkungan? Tim Liputan Ainews melaporkan Perdebatan sengit terjadi dalam debat Cowa Pres semalam Mahfud MD yang memiliki pengalaman dan sudah merasakan situasi langsung di lapangan berhadapan dengan rencana solusi dari paslon lain. Dari pasangan Prabowo Gibran simple saja solusinya iupnya dicabut izinnya dicabut simple karena sesuai undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga panca silah-sila 4 dan 5 kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya cabut aja iupnya nah itu masalahnya mencabut iup itu banyak mafianya banyak mafianya saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak sudah putusan Mahkamah Agung itu begitu bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di backing oleh aparat-aparat dan pejabat kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya nelayan sejahtera jangan misalnya misalnya seperti food tested yang gagal dan merusak lingkungan yang benar aja rugi dong kita saya tegaskan sekali lagi Pak memang ada yang gagal tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen misalnya di Gunung Mas Kalteng itu sudah panen jagung singkong itu Pak cek saja nanti ininya cek saja nanti di cek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak masih mengimpor banyak malah semakin banyak mafianya mengimpor mengimpor bahan pangan itu nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit carbon capture greenflation selalu di komenin pertanyaan receh ya kalau receh ya dijawab Pak itu loh segampang itu oke masalah pangan masalah impor 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah suasembada beras pertanyaan saya bukan itu pertanyaannya itu dulu Pak Prabowo bertanya katanya Pak Jokowi tidak mau mengimpor beras lalu sekarang faktanya per hari ini per hari ini catatan data harus dibaca impor kelelay 2 juta ton susu 280 juta ton gula pasir 4,1 ton beras 2,8 ton daging sapi 160 juta ton ini ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu perkembangan seberapa semakin banyak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang Bekasi Jawa Barat di hadapan masa pendukungnya Anies menargetkan kemenangan 80% di Jawa Barat calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama Bekasi Jawa Barat di hadapan masa pendukungnya Anies berulang kali menggaungkan perubahan Anies juga berjanji akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menghentikan praktik orang dalam selain itu Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaymin Iskandar akan meraup suara di Jawa Barat hingga 80% Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya tapi semangatnya karena kalau jumlah banyak saya bilang tadi maka bisa dikerahkan pakai bis disini gak ada pengarahan pakai bis semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan kami makin optimis dengan Jawa Barat dan saya ingin mengingatkan kepada semua mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari Anies mengajak seluruh pihak untuk datang ke TPS 14 Februari 2024 mendatang dan mengawal jalannya pemungutan suara agar betul-betul jujur adil dan bebas dari kecorangan dari Bekasi Jawa Barat Ismalia Nadifa Ainus melaporkan pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka soan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pertemuan itu Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta Usai bertemu Sultan Hamengku Buwono selama satu jam Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabumingraka meminta izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta Soan dia berlaporkan kita izin masuk ke daerah kita dapat tiga tadi ada beberapa masalah terutama juga masalah masa depan masalah ketolong tersebutnya kita kita selain itu Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan Sementara itu Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak ada pembahasan yang bersifat khusus dalam pertemuan bersama Prabowo dan Gibran kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua ini juga mendapatkan sambutan dari para relawan dan simpatisan dari Yogyakarta Gunanto Farhan Ainyus melaporkan pemirsa calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung Ganjar bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan menghadiri kampanye akbar calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanye dengan mengunjungi Lampung kedatangan Ganjar saat tiba di Bandara Raden Intan II disambut adat kerajaan Skalabak kepaksian Pernong dengan atraksi silat labung angin Atraksi silat labung angin kerajaan Skalabak ini merupakan tradisi adat khusus penyambutan tamu agung atau kehormatan yang datang ke Bumi Lampung Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri istigosa dan doa bersama kemenangan capres cawa pres nomor urut tiga Ganjar Mahfud di Ponpes Rodlotus Solihin di Desa Bumi Restu Kecamatan Panas Lampung Selatan Bagaimana guru agama wabibusul guru madin karena sebagian besar muslim mendapatkan perhatian dan insentif bagaimana memanfaatkan zakat infaksol dakoh untuk pengembangan keumatan termasuk tentu pembinaan-pembinaan kerohanian untuk membuat anak-anak kita ya spiritualnya bagus tapi karakternya juga bagus menghormati sesama dan mereka punya jiwa yang moderat saya kira ini penting untuk bangsa ini Ganjar akan menghadiri gelaran kampanye akbar di lapangan expo kalian dalam Lampung Selatan kegiatan istigosa dan kampanye akbar ini dihadiri puluhan ribu pendukung dan relawan Ganjar Mav dari Bandar Lampung Lampung Andreas Afandi Ainyus melaporkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sandiaga Uno berkunjung ke Kabupaten Lebak tepatnya di Gedung Sakinah Kecamatan Cibadak warga berdialog terkait tingginya harga sembako dan sulitnya mencari pekerjaan di Provinsi Banten Simpatisan P3 nampak menyambut kehadiran Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3 Sandiaga Uno di Gedung Sakinah Kecamatan Cibadak Lebak Banten Bantri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tersebut menghadiri dua agenda besar yakni Dialog Aspirasi dan Bazar Sembako Murah di Gedung Sakinah Dalam Dialog Aspirasi tersebut Sandiaga Uno berinteraksi dengan warga yang mengeluhkan tingginya harga-harga sembako dan sulitnya mencari pekerjaan di Provinsi Banten dengan perjuangan pencetan pencetan lapangan kerja bersama Badan dan Bapak Put ini juga bisa membuka lapangan kerja yang luar dan berkat jaringan P3 tadi Pak Bang Regen itu langsung menyambuti dalam 3 hari akan ada panggilan untuk siap ini dapatkan itulah kerja-kerja cepat yang saya tiga hadirkan untuk masyarakat Sandiaga Uno juga berharap warga Lebak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena dinilai berpotensi membawa perubahan dari Lebak Banten Iskandar Nasution Ainews melaporkan Pemirsa Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Rituan Kamil akan segera diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Badan Pemusyawaratan Daerah Tasik Malaya Jawa Barat Rangkaian pemeriksaan akan segera dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat Rencananya pemeriksaan akan diawali dengan pemanggilan saksi yaitu Ketua BPD Kabupaten Tasik Malaya Selain itu Bawaslu juga memastikan akan memanggil Ketua TKD Prabowo Gibran Riduan Kamil Pemanggilan akan dilakukan usai pemeriksaan para saksi Pasti ada Setelah memanggil para saksi Kita kan masih punya waktu 14 hari kerja Dari sejak meregister kemarin tanggal 17 Sebelumnya beredar video acara yang diduga kampanye terselubung yang melibatkan Riduan Kamil selaku Ketua TKD Prabowo Gibran Dalam acara yang digelar di acara Jambore BPD ini Riduan Kamil kedapatan memberikan uang kepada warga yang naik panggung PDI Perjuangan pun melaporkan video ini atas dugaan pelanggaran kampanye Pasalnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang pemilihan umum BPD termasuk pihak yang dilarang terlibat politik praktis dan harus bersikap netral dalam proses pelaksanaan pemilu Dari Bandung Jawa Barat Ervan David I News melaporkan Usai debat kedua calon wakil presiden Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait Cawapres yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat semalam Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD unggul dengan nilai kepuasan sebesar 78,9% Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan Jakarta Minggu Malam Dalam survei Lidbang Kompas Mahfud unggul dari kedua rivalnya Mohimin Iskandar dan Gibran Raka Buming Raka Mahfud mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9% disusul Gibran dengan tingkat kepuasan 68% Sementara Mohimin Iskandar berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2% Hanya 20,4% yang menilai penampilan Mahfud tidak memuaskan Sedangkan Gibran mendapatkan nilai ketidak puasan 30,6% dan Mohimin Iskandar sebesar 38,1% Penilaian kepuasan terhadap kandidat setidaknya dinilai dari 3 aspek yakni menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas Mahfud memperoleh nilai 7,4 Sedangkan Gibran mendapatkan nilai 7,1 dan Mohimin Iskandar meraih nilai 6,9 Pada kemampuan menjawab dan menguasai permasalahan Mahfud meraih nilai tertinggi 7,4 Gibran memperoleh nilai 7 dan Mohimin Iskandar 6,9 Sementara pada aspek penampilan kandidat di atas panggung Mahfud MD tetap unggul dengan nilai 7,7 disusul Mohimin Iskandar dengan perolehan 7,6 dan Gibran berada di posisi terendah dengan nilai 7,3 Selain itu Mahfud juga unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV Mahfud MD dianggap sebagai cawa pres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54% disusul Mohimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Raka Buming Raka dengan perolehan 22% Tim Liputan iNews melaporkan dianggap